Oke Handphone Ini nih depan gue Sabar dong Ini gak bisa tinggi Sudah silahkan bang Dirimu Waalaikumsalam Termasuk juga Pandita Issa Dan keluarga yang turut menjadi korban Dengan adanya berita tersebut Permasalahan ini sudah saya laporkan Kepada polisi di barang screen Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Untuk memperoleh penanganannya Kita sudah Menyiapkan beberapa Informasi dan juga Beberapa bukti Capturan dan juga Beberapa link yang Sudah dikumpulkan oleh Kami satu tim kuasa hukum Rebecca Clover Jadi tinggal Mengikuti prosesnya saja Yang sedang berjalan Kita tinggal menunggu Lanjut Bila mana Masih dalam masalah penyelidikan Nanti akan kami sampaikan Lebih lanjut Bila mana saya ada Perbangan baru Karena apa angkut Dilarumnya dilaporkan Ada beberapa ya Itu spesifik di Twitter Atau mungkin ada media sosial yang lain Campur sih Kita fokus di atur Bang tapi secara kondisi Gimana bang Rebecca bang Tadi Kayaknya tertekan banget bang Alhamdulillah sudah lebih Kuat Berani dan juga sudah mulai Bisa keluar Mau berinteraksi Tadi juga kita memberikan semangat Untuk hadir disini Memang ini kemauan dari Klien kami langsung Bukan karena kita yang meminta Tapi Klien kami langsung yang Memang ingin melakukan Presiden tadi Dan kami mendukungnya Dan juga keluarga Semua mendukung Bang ada pendampingan Di sekolah Masih bang Ada kita rencana Nanti Kedepan akan Minta penjambungan juga Termasuk kita juga Insya Allah Dalam waktu dekat Akan ke Ongkas perempuan Sementara seperti itu Bang kalau Bagaimana pekerjaan Dari Rebecca sendiri Kedepannya seperti apa Bang Apakah ada pembicaraan Dengan manager juga Belum Belum bicara soal itu Karena kita lebih fokus lagi Untuk Menenangkan Leng kami Dan juga Menguatkan Dan juga Meyakinkan Burba Fokusnya di laporan Yang ini Jadi untuk Laporan yang pertama Kami tidak tahu Karena Padli mungkin Mari mau sampai Mari Terima kasih Terima kasih Bang ngomong dulu Bang Cukup ya Belum bang Dari abang Bang tentang Perkembangan laporannya Bagaimana bang Ya untuk Perkembangan laporan Kita sudah Menyiapkan beberapa Saksi Dan juga beberapa Bukti Capturan Dan juga beberapa Link yang Sudah dikumpulkan Oleh Kami Selaku tim kuasa hukum Rebecca Kloper Jadi tinggal Mengikuti prosesnya Saja yang sedang berjalan Kita tinggal menunggu Informasi lebih lanjut Bila mana Ada panggilan resmi Nanti kita akan hadir Secara kooperatif Dan menghormati proses hukum ini Sudah dapat informasi bang Untuk Siapa penyebarannya bang Belum Prosesnya masih berjalan Masih dalam Penyelidikan Nanti akan kami Sampaikan lebih lanjut Bila mana Ada kembangan baru Berapa aku Kita dilaporkan Ada beberapa ya Ada beberapa Itu spesifik di twitter Atau mungkin ada media sosial yang lain Campur Oke Bang Ini kapan bang Belum Belum Kami belum dapat informasi Kami masih menunggu Intinya klien kami akan Komperatif Bila mana ada panggilan Dan juga akan hadir Bagi warga negara yang baik Yang sudah membuat laporan Termasuk apakah Artis yang dibilang Mantan pacar Rebekah Sebiri Mas dalam laporannya bang Aku belum tau Sementara masih yang kemarin Masih yang akun-akun Akun-akun Kita fokus di akun-akun Tapi kalau Secara kondisi Gimana bang Rebekah bang Tadi Alhamdulillah Lanjut bang Pokoknya dari hati yang paling dalam Tapi kenapa mungkin Harus meminta maaf Rebekahnya Karena kan juga Beliau juga kan Sempet trof juga Bang berarti Kalau ada kayak begini Bisa jadi Itu bukan diduga lagi Tapi Rebekah Apa sih bang Kalau dalam videonya bang Kan tadi udah jelas Sudah Bang bang Maksudnya ada adanya Bang Berendara video ini Karena ada Ancaman dari PAK si penyebar Meminta 30 juta Jadi dikasih Apakah itu benar bang Aku gak tau kalau itu Aku taunya Fokusnya ini aja Yang sekarang Bang Dengan adanya permintaan Maaf Rebekah Apakah itu sekaligus Membenarkan bahwa Dirinya adalah Eh Divirya adalah dirinya Atau gimana Benar kan tadi sudah Menambah Iya Penegasan bang Penegasan bang Penegasan bang Penegasan bang Dalam artinya Dengan permintaan Maaf ini Membenarkan Kalau itu adalah BK Bukan masalah itu juga Jadi gini loh Apa namanya Sudah diserahkan Kepada kepolisian Jadinya nanti Endingnya Biar polisi Yang akan menjelaskan Jadinya Dia tuh Menyampaikan bahwa Ini semua diserahkan Kepada kepolisian Dan nanti endingnya Akan diketahui Karena ini kan Objek sudah menjadi Apa namanya Sudah menjadi objek Di kepolisian Jadi gak patut Kalau kita untuk Menyampaikan bahwa Ada benar atau tidak Apakah dia salah Atau tidak Enggak Hanya semata-mata Diserahkan kepada Polisian Itu nanti Biar polisi yang menjelaskan Karena ini kan Sudah masuk ke objek Dan kita gak Dalam ranahnya lagi Untuk menyampaikan itu Itu aja Tapi kalau menurut Pengakuannya BK sendiri Itu benar videonya Atau bukan bang Bukan yang jadi masalah Ini kan yang jadi masalah Gundahnya itu kan Supaya meredam bahwa Ini gak lagi gunjang ganjir Itu aja Dia menunggu Dia tahu Dia atau tidak Dia nulis tahu Oke 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 Mas Adi Besok Biar kau datang Ah gak mau foto Oh ya Allah Biar kau Pastikan datang Besok Biar di pasangan Biar di pasangan Biar di pasangan Lu Kamu Kan elis itu Ah Beb Tadi yang bilang Jalis TV Tidih ya Mbak Enpa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya